Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Sungguh Segala puji hanya milik Allah Hanya dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji Segala keindahan yang kita lihat Segala kenikmatan yang kita rasakan Dan segala kesuksesan yang kita raih Itu murni karunia Allah untuk kita Nahmaduhu Wanasta'inuhu Wanasta'gfiruhu Wa na'udzubillahimin syururi anfusina Wasayi'ati amalina Man yahdillah Falamudillala Wama yudril Falahadiala Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Maka tidak satupun manusia yang dapat menyesatkan Dan sebaliknya siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini Walaupun seribu ustadz didatangkan Untuk menunjukkan dia jalan kebaikan Dia tidak akan pernah Menjalani kebaikan tersebut kecuali Allah Sehingga kita tidak pernah putus mengatakan Ihdinas siram pal mustaqim Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah Melainkan hanya Allah semata Ya esa dan tiada sekutu baginya Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa habibuhu wa khaliluh Salawatu rabbi Wasalamuhu Wabarakatuhu alihi Wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn abdillah adalah hamba utusan Allah Hanya lewat dia Kita bisa menuju surga Allah Amma ba'd Jama'an rahmatumullah Khususnya Saudaraku Hisham bin Talib bin Maki Yang akan menikah hari ini Dengan saudari Suhaillah binti Awud bin Maki Hafidhahumallahu tabaraku wa ta'ala Hari ini hari yang indah Kita bisa melihat keindahan itu Dengan hadirnya kita bersama di tempat ini Semua orang dikirimin undangan Untuk menyaksikan pernikahan Dan Allah mengatakan Wa min ayatihi An khalaqalakum min anfusikum azwajan Allah menceritakan tentang kebesaran Allah Dan Allah itu maha besar Dan setiap solat kita mengatakan Allahu Akbar Rukuk pun kita mengatakan Allahu Akbar Sujud pun kita mengatakan Allahu Akbar Agar kita sadar kalau kita ini makhluk yang lemah Dan Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya Di antaranya kita Allah jadikan bagi kalian pasangan kalian Dari diri kalian Kenapa Litas kunu ilayah Agar kalian merasa damai Tentram kepada istri Ada pun cinta Itu Allah yang bikin Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahma Allah yang menjadikan di antara kalian Cinta dan kasih sayang Tapi tetap ada usaha dari hamba Hari ini Tepatnya tanggal 23 Dhul Qa'dah 1439 Hijriyah semua orang diundang Untuk melihat pernikahan Saudara kita Hisham bin Talib bin Makhi bersama Suhaillah Itulah indahnya pernikahan Mendekatkan yang jauh Mempermudah yang sulit Tapi tak kalah terjadi perceraian Anda yakin Tidak ada satupun yang diundang pada perceraian tersebut Kenapa Karena sejatinya syaitan Senang sekali dengan perceraian Jemaah rahimahkumullah Allah Telah menetapkan Bahawa apa saja yang ada di muka bumi ini Akan hancur Hilang dan sirna Allah mengatakan Allah mengatakan Kata Allah kami jadikan semua yang ada di muka bumi ini Gedung tempat kita menyaksikan pernikahan ini Kita yang ada di atasnya Itu perhiasan yang menghiasi dunia ini Untuk apa Kata Allah Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya Ketika seorang menikah pun dia sedang diuji Bisakah dia beramal yang baik dengan istrinya Bisakah dia menciptakan rumah tangga yang diriduai Allah Jalla Jalalu Rumah tangga yang mengantarkan semua anggota keluarga yang ke surga Allah Jalla Jalalu Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya Bagaimana dengan dunia ini Atau gak usah mikirin Allah sudah menetapkan Gedung ini akan rata sama tanah Gedung-gedung yang tinggi di Jakarta akan rata menjadi tanah Gunung-gunung pun yang tinggi akan rata menjadi tanah Hanya tinggal kita Yang akan menghadapi hisap kita Tadi kita dengar Bagaimana Qari'ul Quran Membacakan akhir suratul waqiyah Tapi mungkin sebagian di antara kita juga gak terketuk hatinya Untuk menambah keimanannya Karena dia gak paham dengan apa yang dibacakan Maka paling tidak pulang dari sini Semuanya buka apa yang tadi dibacakan oleh Qari' Khususnya saudaraku Hisham Karena engkau akan menjadi pemimpin di rumahmu Pekerjaan tersulit bagi suami Itu bukan ngasih makan istrinya Pekerjaan terberat buat suami Itu kan bukan memberikan pakaian buat istrinya Tapi pekerjaan terbesar dan terberat buat suami Dan terpenting dalam hidupnya adalah menggandeng tangan istrinya menuju surga Jangan ada yang mengharap masuk surga Satupun dari kita Sampai mempertanggungjawabkan bini dan anak-anak Allah berpesan Wahai orang-orang yang beriman Yang beriman dengarkan perintah Allah ini Allah mengatakan Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Bukan dari kelaparan Bukan dari dipermalukan di depan manusia Bukan dari rampok Bukan dari pencuri Tapi dari api neraka Itu ujian terberat seorang suami Karena kemarin sudah ngobrol sama Hisham Mudah-mudahan semalam dia bisa tidur Karena terkadang orang kalau menikah banyak beban pikiran Maka anda berpesan buat Hisham khususnya Jadilah engkau manusia yang terbaik buat istrinya Anda yakin Ami Awud Maki memilih Hisham untuk menjadi menantu Setelah perjalanan panjang memikirkannya Setelah istikharah meminta pilihan dari Allah Karena kita tidak tahu bagaimana kehidupan anak kita setelah menikah Hanya Allah yang tahu Dan kita minta sama Allah Dan Rasulullah SAW berpesan kepada semua lelaki Supaya kita sadar Siapa sih orang yang terbaik diantara kita Apakah yang selalu nongol di depan televisi Apa yang selalu ceramah Kata Rasul SAW Khairukum khairukum li ahli Orang yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik sama bininya Kalau mau tahu orang baik tanya sama istrinya Apabila kita baik di luar Itu hanya pencitraan banyak Orang tahu kita khair Kita baik sama orang Tersenyum Belum tentu kita baik sama istri kita Dan ukuran kebaikan adalah kebaikan kepada istri Lihat bagaimana baginda Nabi kita Muhammad SAW Beliau panglima perang Ketika Uhud Ketika Badar Beliau pakai baju besi Beliau amirul mu'mini Imamul muslimin Sayyidul anbiya'i wal mursalin Ketika beliau masuk rumahnya Beliau menjadi seorang Suami buat istrinya Itu sahabat ingin tahu Apa sih yang dikerjakan Nabi dalam rumahnya SAW Tidak ada yang tertutup dari kehidupan Nabi SAW Istri-istri Nabi cerita bagaimana Nabi di atas ranjangnya Bagaimana Nabi di kamar mandi Bagaimana Nabi di meja makan Bagaimana Nabi duduk bercerita bersama istrinya Kata Aisyah radiyallahu ta'ala anha Kana fi mihnati ahlih Nabi itu kalau masuk rumah Bantuin harimnya Bantuin keluarganya Yahli bu syatahu Wa yakhsifu na'lahu Wa yarqa' thawbahu SAW Jemaat Ini manusia terindah yang paling dicintai Allah Yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini Yang kita diperintahkan mencontoh beliau Beliau masuk rumahnya Beliau memerah Susu kambingnya sendiri Sandalnya rusak beliau perbaiki sendiri Bajunya robek beliau jahit sendiri Sallallahu alaihi wasallam Itu manusia terindah Jemaat Kadang kalah kita Sok Kadang mengatakan aib Rejal masuk dapur aib Kata dia Rejal pemimpin Wallahi jemaat Hadha nabiuna sallallahu alaihi wasallam Beliau makan bersama istrinya Beliau ganti gelas sama istrinya Beliau gigit daging gantian sama Aisyah radiyallahu ta'ala anha Apa gak bisa kita mencontoh Nabi alaihi wasallam Nabi mengatakan alaihi wasallallahu alaihi wasallam La yafraq mu'minun mu'minah Tidak ada wanita yang sempurna Hisham bin Talib bin Maki Hari-hari akan menunjukkan kepadamu kekurangan-kekurangan Suhaillah Karena Suhaillah tercipta dari tulang rusuk yang bengkok Engkau akan melihat itu Bagaimana seorang suami menyikapi kekurangan istrinya Kata nabi alaihi wasallallahu alaihi wasallam La yafraq mu'minun mu'minah Tidak boleh itu Lelaki yang beriman membenci istrinya beriman Yang beriman Kalau dia melihat perilaku istrinya yang tidak dia sukai Lihatlah bukankah banyak kebaikan istrinya Dan hari ini Hisham datang meminang Tidak menikah Karena melihat kelebihan-kelebihan Suhaillah Bukan melihat kekurangannya Dan bagi jamaah yang terakhir ini Allah berpesan Wa'ashiruhunna bilma'ruf Kata Allah pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut Dengan cara yang ma'ruf Pelajari Kita ini menikah gak pernah ada sekolah Bagaimana cara menggauli istri Banyak diantara kita yang gak pernah belajar Dia belajar bagaimana membangun gedung yang tinggi Bagaimana dia berbicara dengan 10 orang 100 orang, 1000 orang Tapi gak pernah belajar bagaimana berbincang dengan istrinya Nabi alaih surat wassalam Kalau malam hari Beliau gak langsung tidur Beliau majlis sama istrinya Istrinya cerita didengerin Kadangkala kita nih Istri kita cerita Oh ana sudah tahu ceritanya Oh ana sudah tahu ceritanya Allahu Akbar Kadangkala kalau Sohibnya yang telpon Masya Allah Ahlan wa sahlan Akhbar Ganti harimnya yang telpon Iya Ada apa Iya 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 sudah Allahu Akbar Allah yang nyuru wa ashiruhunna bil ma'ruf Fa inkarihtumuhunna Kalau kalian benci sama istri kalian Apa yang harus dilakukan Ceraikan istri kalian Lah Sabar Engkau rejal engkau Sabar Dengan husnudhan sama Allah Fa'asa antakrahuh syai'an Bisa jadi yang engkau benci Allah jadikan disana Banyak kebaikan yang kita tidak mengetahuinya Ada pun untuk suhailah Binti Awud bin Maki Barakallahu laki wa barak alaiki wa jama'a Bainakumi fi khair Ingatlah sebentar lagi Ayahmu akan melepaskanmu Para jama'a Ketika seorang ayah mengatakan Zawajtuka wa angkahtuka Binti Kemudian Hisham mengatakan Qabil Selesai Ingat surga dan rakamu Akan diserahkan oleh ayahmu Kepada Hisham Rasulullah s.a.w. berpesan Kepada seorang sahabat wanita Unduri Aina antilahu Fa'innama huwa jannatuki Auna ruki Lihat gimana sikapmu Dengan suamimu Suamimu itu Surgamu dan rakamu Sehingga kalau kita melihat Rasul s.a.w. ketika bercerita Wanita itu mudah masuk surga Tidak sulit Beliau mengatakan Alayhi s.a.w. Mudah-mudahan Suhaillah mendengarkan Apabila seorang wanita Salat yang lima waktu Hak Allah dia jaga Dia puasa di bulan Ramadan Dan tak patuh sama suami Seorang wanita itu Harus taat dan patuh sama suaminya Selama perintah suami Tidak bertentangan dengan perintah Allah Patuhi suami Kalau dipanggil sama suaminya Jangan pernah mengatakan Tunggu Jangan Datang ke suami Karena suaminya ini Termasuk bayi besar Kalau telat sedikit Marah-marah Makanlah seorang wanita Tahu diri Taati apa saja yang diinginkan oleh suami Jadilah wanita terindah Buat suami Yang kalau dipandang Menyenangkan hatinya Tidak pernah membuat suaminya Susah Selalu membukakan pintu Buat suaminya Mempersilahkan suaminya Kemudian apabila suami keluar rumah Perempuan yang baik ini Akan menjaga kehormatan dirinya Anawasiatkan kepada semua Perempuan-perempuan ini Untuk mendilit semua kontak-kontak Yang bukan mahrumnya Kontak-kontak yang tidak ada hubungan sama dia Kalau dia punya Facebook Punya Twitter Punya IG Hapus Ingat Suhaillah sebentar lagi Akan menjadi milik Hisham Bin Talib Bin Makki Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda